Hai Nah untuk HP rongsokan tuh masih banyak sebetulnya ini untuk jadul-jadulan lalu untuk Nokia di gudang juga masih banyak nah ini untuk di di Android ini Oh ini parah ini Lenovo ini apa nih payuh Kenapa ini Oke kita akan coba ini ya kita akan coba are you ready weh dengerin guys iya kau hehehe hehehe ooo 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 oke teman-teman kita nyoba bahas ini ini kira-kira HP apa ini ya HP Oppo atau vivo ya saya lupa ini pembelian mungkin 10ribuan kalau untuk HP HP jadul seperti ini Hai ini tombolnya udah enggak ada lalu untuk backdoor nya juga udah enggak ada ini Oppo apa vivo ya keadaannya seperti ini oke ini saya akan coba cas ya ini jadi udah lama sebetulnya saya beli HP HP rongsokan tapi enggak sempat-sempat ya kadang tuh kalau untuk rongsokan yang seperti ini ini saya nyari yang ya enggak terlalu lama ya tapi karena ini mengisi atau membalas komentar dari temen yang bang rongsokan lagi ya udah ini kita coba ini 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 kita enggak tahu masih awam tapi saya melihat ini kayaknya Oppo kayak Oppo Oppo A11W atau apa itu ya mungkin kita akan langsung buka ya ini saya coba cas nggak ada respon oke ini sudah saya buka bautnya bautnya pada berkarat ya hehehe hehehe bautnya sudah pada berkarat Hai saya buka ini tulangan Hai kadang itu kalau kita mau ngobrek Android yaitu milih-milih ya sekarang kalau yang bukan 4g itu ya sekedar mau bikin konten saja Oh rupanya Oppo dia ya Oppo ini baterainya masih lumayan ya masih nggak kembung ya masih rata lalu dalamannya juga masih oke oke setelah saya cari informasinya dari baterai BLP BLP 605 ya jari nyarinya itu dari seri ini itu keterangannya Oppo Neo 7 ya apakah sudah support 4g wah ternyata belum ya dia 3g Oh sudah ya LTE ya LTE sudah support 4g ya Oh iya 4g dia di Qualcomm chipsetnya Oh chipsetnya Mediatek Oh ada yang 3g ya Qualcomm yang 4g nah ini saya nggak tahu nih ini yang 3g atau yang 4g ya dia dirilis tahun 2015 jadi versinya berarti ada yang Mediatek ada yang Qualcomm kalau yang Mediatek itu yang 3g Mediatek yang 3g model kalau yang Qualcomm 4g model berarti ini nggak tahu ini yang 4g apa yang 3g oke kita akan langsung ke mesin ya kita akan pastiin dulu ini kenapa di charge nggak respon sama sekali almarhum biasanya kalau untuk HP HP terbengkale begini yang diserang itu biasanya IC power ya saya melihat ini tingkat untuk korosi airnya ya sampai sini jujuj ya ini jamuran jadi untuk mesin Neo 7 itu ya simple ya seperti ini kita coba buka ini kamera kita buka ini juga kamera kameranya Neo 7 ada 2 kita buka ini ya apakah ini bisa dibuka Oh bisa ya kalengnya bisa dibuka untuk itu kita bisa lihat oke ini kita melihat nggak ada tingkat korosi ya ini nggak ada tingkat korosi lalu yang ini oke yang ini juga ya lalu kita akan lihat di IC powernya berhatiin di IC powernya IC powernya itu kan ini ada 2 macam ya chipsetnya Mediatek apa Qualcomm kita lihat dari IC powernya tulisannya apa tulisannya Mediatek ya berarti ini yang 3g oke ini berarti Neo 7 yang 3g ya nah kalau yang seperti ini biasanya saya kurang kurang minat untuk ngoprek ya karena 3g jaringan 3g sudah nggak kepake paling ya untuk wifi kalaupun bisa dinyalain lagi oke kita langsung cek keadaan mesin konslet atau tidak ya itu yang perlu kita utamakan ya kalau mesin aman nggak konslet berarti ya aman nah mesin konslet atau nggak kita cek melalui konektor baterai kita lihat dulu jalur positifnya negatifnya mana di simbol baterainya di sini tertera positif kiri negatif kanan ya positif kiri negatif kanan berarti positif kiri negatif kanan nah ini untuk jarum saya nggak bisa nembus ke sini ya kalau nggak bisa nembus ya kita giniin aja bantu dengan pinset seperti ini ya lalu kita tempelkan di sini lalu kita ke titik ini ya ke titik salah satunya nggak gerak kalau ini gerak kalau ini nggak gerak berarti nggak ada konslet ya yang ini gerak itu cara ngeceknya berarti mesin ini aman nah kita jangan ngoprek-ngoprek mesin kita masihin dulu baterainya saya akan coba suntik dulu baterainya ya oke ini kurang lebih 15 menit saya rasa cukup kita coba biarkan dulu kita coba langsung ya sudah dipastiin kalau udah disuntik 15 menit ya sudah ada isi ya kita langsung tes dengan cara di charge tadi nah ini untuk memastiin mesin dulu ya itu yang utama kalau yang LCD seperti ini apa segala macem nanti kita coba pastiin mesin dulu oke kita coba charge Bismillahirrahmanirrahim muncul 0,1 wow ternyata normal ya ternyata normal ini mau nge-charge nih ya normal ya 0,7 ampere kalau 0,7 0,8 ini kalau untuk di HP jadul sih kategori normal ya tapi permasalahnya ini tombolnya nggak ada ngeragatinya itu lumayan sih ini ya kita harus beliin fleksibel tombol lagi oke saya akan coba nyalakan dulu ya ini posisi saya akan coba charge jadi kalau menyalakan HP oke kita lihat tombol powernya sebelah mana ini kan disini ya fleksibelnya mengarah ini ada titik titik kuning 2 nih ini mengarah ke sini nah caranya kita shotkan seperti ini kita shotkan aja untuk menyalakan ya oke saya nyalakan dulu ya muncul OPPO yang jelas ini berarti kalau mau ngoprek atau mempercantik apa ini ya model LCD model fleksibel model lagi frame frame-nya ini jebol lalu model apalagi ya ya modelnya sih itu oke saya akan pasang ini ada touchscreen ya untuk untuk touchscreen ini saya akan pasangkan oke temen-temen jadi ya ini kelihatannya sih masih oke ya mesinnya masih bagus cuman ya ini LCD harus ganti ya LCD touchscreen harus ganti tombol harus ganti terus ini masih ada backdoor-nya harus ganti frame ini frame-nya udah begini aslinya kan udah begini ya ya jadi apakah worth it atau enggak ya kita coba lihat ya untuk harga per item-nya di spare part itu seperti apa untuk harganya sendiri yang full set itu Rp100.000 ya full set Rp100.000 ada yang Rp95.000 contohnya lah taruhlah Rp100.000 ya lalu untuk frame untuk frame sendiri yang full set ya frame yang full set yang full set itu sama backdoor-nya itu Rp45.000 ya taruhlah Rp150.000 ya lalu untuk di fleksibelnya fleksibel untuk di tombol on-off ya fleksibelnya harganya Rp6.500.000 ya kalau di kalkulasi ini mau di perbaiki di restorasi totalnya Rp150.000 dia punya jaringan masih Rp3.000.000 ya belum Rp4.000.000 masih Rp3.000.000 masih Rp3.000.000 Rp150.000.000 sudah mulus sudah ganti semuanya ya masih worth it ya kalau menurut saya buat mainan anak-anak itu masih bisa ya karena ini tentunya harus dicarikan spare part dan mudah-mudahan bisa mengisi konten kali ini AP beli rongsokan Rp10.000.000 hasilnya seperti ini tapi kesimpulan yang bisa kita dapat mesin masih keadaan bagus ya ya hanya kondisinya sudah memang seperti ini oke itu saja ya semoga bisa bermanfaat dan terima kasih saya doakan semoga teman-teman sehat selalu yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh yang dalam perjalanan selamat sampai tujuan yang belum jodoh secepatnya dapat jodoh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh